Oke guys, balik lagi di channel gue Chris Lukita, channel guys, selesai guys, sekarang gue makin kepo dengan yang G-Friend guys ya, ini gue udah nge-react yang apa, terakhir tuh kalau gak salah magu guys ya, nah temen-temen terlalu link di bawah tuh judulnya La Pampamp, gue jujur penasaran guys, ini modelnya kayak himal lagi, gue penasaran banget Karena temen-temen waktu itu tidak mendeskripsikan lagu ini seperti apa, jadi biar gue yang cari tau, tapi sebelum itu, kita intro dulu guys, aceplok, aceplok Oke guys, ini gue udah buka channelnya, kebetulan temen-temen ngasih tuh link yang color code ternyata guys ya, yang Juli La Pampamp, mungkin memang dia gak memproduksi video clipnya mungkin guys ya, Tapi guys, gue cuma mau kasih tau sebelumnya ke kalian, kalau gue banyak pause, itu bukan berarti gue gak tidak menikmati, tapi gue sebagai sound engineer, gue pengen tau komponen-komponen apa yang dikasih di lagu ini Dan dinamika apa yang dicoba dibentuk di lagu ini guys, jadi temen-temen kalau misalkan mau ngecek lagu ini secara full, mungkin kalian bisa langsung klik ke G-Friend yang color coded guys ya Oke, kita langsung mulai guys, satu, dua, aceplok Wah, stringnya saya low, saya low notasi yang satunya lagi sih, viola violin, dia lebih staccato, disini dimulai, dan suaranya ini lebih klasikal menurut gue Dibuka sama on high ya guys ya, suaranya agak klasikal sih menurut gue, tuh Dan tipis diambil, jadi kalian kalau misalkan pake headphone guys ya, kalian denger suaranya tuh lebih di atas, jadi bottomnya gak ada Lanjut lagi guys, oke gue gerenin dikit, sorry guys, sorry guys, sorry, 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 gue gerenin dikit Ya, lanjut Dan gue suka guys, positioning, positioning instrument ini gue suka, vokal di tengah, rada di atas, di, apa, frekuensi di atas Terus, cello rada serong ke kanan dikit, dan violin, viola, itu lebih ke kiri, lebih di top end atas frekuensi Oke, ini menurut gue, lumayan spread gitu guys ya, lebar Oke Oke Wah Oke, karakternya gak hilang, tetap gue, gue masih bisa mendengarkan ini G-friend banget guys ya, karakternya gak hilang Hey Eh Kok beat, beat nih, beat, gue gak nyengkep, tapi ngambil, stak, duk, stak, duk, stak, duk, stak, juk, stak, duk, stak Ah, itu udah dengan zy Untuk, untuk, untuk lagu-lagu K-pop guys ya, gue jarang denger beatnya yang rada begini guys, dengan sound yang seperti ini lanjut lagi tuh itu tekan orang mulai akhirnya ngikutin beatnya ketika di menit detik ke-22 di guys gue mulai Oh begini lagi nih uh ah si unji ngetik ini lumayan banyak nih guys ya tengah kiri sama kanan dengan frekuensi yang sama dengan notasi yang sama dengan timbre yang sama jadi ngeblend banget ya oke banget di sini ngambilnya nice ih pakai HP coba nih oh deh kayak pakai fisikatu sama plaksin guys jadi punya punya attacknya itu tinggi lebih kayak kayak mencet gitar gitu guys attacknya lebih tinggi tuh Oh penempatan reverb bagus dia rada depth ke belakang reverbnya sama delay rada ketengah dikit guys nice nice blend pecah suara itu di tuti di tuti masih lo nice itu keren banget gue suka banget deh sore tipis ya kan dia sengaja diambil di tipis tapi frekuensi low diambil sama selo itu keren banget jadi lo di tengah dimononya itu frekuensi lumayan padat nice bahasnya juga lebih ngesap guys jadi nggak terlalu kedengeran kalau kalian nggak pakai handphone mungkin bahasnya akan hilang di sini guys tuh lumayan ngesap dan gfriend tuh kalau misalnya pemilihan notasi stringnya guys mereka tuh well produce banget guys pemilihan notasi pemilihan penempatannya di beat mana itu gue suka banget dan semuanya manis gila-gila itu nice eh sound suaranya ini baru sekali di shine through di sini sound suaranya agak asik di sini guys oh ada transisi basisnya boom itu asik banget transisi jadi dinamika tuh guys dinamika frekuensi berasa di sini oh piano mulai mulai-mulai rada bandel di sini guys pelang-pelang-pelang rada tutik ke vokal nih ya nice uh high hatnya nice oke kemana yuju ya ini bener guys kalau gue kebias masalah ref ya guys ini drumnya nggak umum sebenernya guys ya aduh setelah kecik tang pemilihan beatnya cuman nih jadi unik tapi setelah ngelewatin sekian detik dari ref mulai gua coping gua mulai enjoy ke lagunya nih guys nih ya tuh jadi ambil di up langsung balik lagi ke normal beat itu gue suka sih nice bisa dibilang kayak semacam gimmick ini blendnya ini blendnya manis banget guys ini secara frekuensi guys ya mereka tuh bener-bener dikompres tipis jadi lebih rapet lebih rapi suaranya di gue suka banget tuh tuh oh bener-bener bagus banget dikasih sama vokal itu yang tipis di kiri di kiri kuping gua sorry kiri kanan tuh double-nya dan ini unik guys double biasanya orang suka harpen kiri-kanan nih ini tapi rada-rada 50% lagi kiri 50% karena 50% jadi impactnya lumayan di vokal tuh lumayan rada berbodi di area mono sini guys ya bukan kiri-kanan kuping gua suka itu keren sih Wow GFRIEN mulai gua mulai ngerti nih guys musiknya dia sering banget masukin unsur-unsur di up pas di bagian rev nih contohnya kayak gini yes nah itu dia keren Uduh sini agresif banget guys jadi kayak bikin middle frekuensi snare itu lebih lebar kayak peg-peg-peg itu nice diambil juga di down downbeat terus ya oh sorry sorry 2 sama 4 sorry bukan downbeat semua nice eh downbeat juga sih tuh cat 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 scene itu dan cello nya ngeblend nya masih oke banget untuk middle frekuensinya guys itu nice banget mid-low nya ya tolong itu manis banget apalagi nih ya dikasih aksen itu makin makin nuansa GFRIEN makin keluar guys dikasih aksen disini kiri 4 papampam nice dan suaranya mereka ini lebih suara-suara husky guys saya gua sekali lagi gua bukan vokalis tapi gue sering orang ngomong denger suara-suara kayak begini kategori husky bener kalau misalkan gua salah kalian bisa tulis dikomen guys ini kategori vokal seperti apa soalnya sebelum-sebelumnya gua lebih lebih yang powerful guys kayak suara suaranya lebih keluar koinnya suaranya lebih dimanis-manisin gitu guys ya dan basically emang GFRIEN setau gua emang vokal-vokalnya ini gua denger beberapa lagu dari kemarin tuh guys emang cute sih guys makanya dibikin lah lagunya kayak anime-anime sama kecuali magwe ya lebih ke retro menurut gua lanjut tuh sinbi suaranya uh nice dituti sama bel ya guys ya di sebelah kanan ting-teng dan dikasih reverb jadi dimensinya dapat ke belakang rada ke belakang di tuti ya nice pengertian tuti yang belum tahu tuti jadi menyamakan notasi vokal tata-tata ting-ting-ting-ting-ting gitu guys ya lanjut asli gua suka banget guys ini ini mixingnya bagusnya bukan main guys kenapa kalian perhatikan suara snare-nya itu ngeblend banget sama suara dia punya staka tuh ceng-ceng-ceng-ceng itu keren banget guys lanjut tuh uh sweet dibuang ke kiri dia punya punya itu ya telepon nice pemilihan notasi bagus guys nggak umum Oh nice turun naik lagi dan progression chord nya lumayan dinamis ya oh bahas enak banget oh balik lagi tuh di sini dulu sih akhirnya kemana ya di up lagi kan guys ya udah mulai-mulai ini ya berkarakter banget itu di ngasih suara-suara cuman kayak berbisik itu tapi manis banget guys notasinya bagus nih tuh baking vokalnya manis sih ini digambil tema-tema Harmony tahun 90 guys 90an guys ya era 80 mau beralih ke 90an jadi gue dengernya rada klasikal terus ditambah dengan notasi-notasi string yang seperti itu menurut gue sekali lagi guys menurut gue tapi asik banget gue didengernya kayak begini jadi mixing-nya juga bagus banget jadi dengernya alunannya tuh manis banget gitu guys waduh delay-nya tuh bagus oh nice disini tuh jadi mereka tuh ada kayak di blend sama synth-synthesizer gitu guys jadi vokalnya diambil juga tengah tapi dilebar di kiri-kanannya tuh ada suara kayak lebih nge-body di 200-500Hz gitu guys ngepunduk disitu masih ada denger frekuensi yang seperti itu guys jadi padat frekuensinya ini manis banget loh serius asik banget stringnya ya keyboard disini asik omji asik ya cepreng-ceprengnya gimana gitu guys kayak suara hidung menurut gue tapi gue mati silahnya guys sorry ya oh stringnya manis banget sorry gue ulang dibagiin omji guys itu manis banget dia nemenin suara omji string di kiri itu apa manis banget ini nih nih beatnya diganti nice oh chordnya gue suka oke oh my god gue denger lagu ini jadi sedih guys pembawaan mereka juga kayak sedih terus stringnya pemilihan notasi gue udah berkali-kali gue ngomong pemilihan notasi itu bagus banget guys jadi lagu jadi kayak sedih gitu guys kayaknya lagu liriknya juga mungkin tentang sedih guys gue gak tau juga oh nice boom transisi banyak disitu oke kemana gila ya part-part bahaya selalu diambil sama Yuju ya sejauh ini ya guys gue gak tau di lagu-lagu yang lain mungkin sisa personilnya mengambil high-high note juga di hooknya lah bagian hooknya dan ini gue suka banget dia punya lansemen dikasih aksen buat di shine through masuk ke mix mau buat klimaks guys ya itu the best banget nih party Yuju Yuju oh waduh wah dibuangnya rada ke kiri rada ke belakang guys ya nice nice banget oke ayo stop lagi waduh gila gila itu tinggi guys itu tinggi guys gue gak tau teknik vocal apa ya tapi kayaknya simbi yang ngambil ya nih wuuuh itu nadanya setinggi biola guys ya teet teet gue aja gak nyampe udah palset gak nyampe nih guys wukil sih tuh ada yang tinggi lagi tuh guys ada yang tinggi lagi gila pecah nih nih tuh wow tipis di belakang pake headphone guys ya bawakan nerang nah disini body kiri kanan headphone mulai berasa banget disini nice banget oh nice nice banget itu gue suka nih guys gue udah belum kali tapi kalian harus notice nih guys karena ini bagus banget mixingnya guys dari segi ini snare frekuensi hampir sama cuman snare kan diambil di tengah cuman si scene-nya itu di frekuensi kurang lebih sama itu di pecah kiri kanan guys jadi itu kayak lebar suara snare pepet nice banget asik banget serius oh nice itu wuih string ini guys papang wuih ada tremolo dikit ya belakang ini string tremolo nih guys wow gila langsung dimatiin gitu guys ya dibikin kentang kita guys tapi yang pasti guys gue bicara mixing guys ini bagus banget permainan dinamika frekuensinya guys ya itu kadang-kadang dari first dimancing tuh lebih ke tengah tapi ada sedikit-sedikit tipis dikasih high frekuensi yang lebih ke plate reverb whole reverb delay-nya itu tapi lebih ke tengah dia lebih ke distorsi dipotong di cut itu desain gue bagus lama-lama lebar di berbagai tempat jadi permainan dinamikanya tuh dinamika lagu dinamika arrangement dinamika frekuensi itu semua dimainin guys dan itu gue suka banget cara mereka mixing seperti ini ini joss gandos banget guys oke guys thank you guys udah kasih referensi GFRIEND yang lapampam gue berharap kalian taruh lagi link di bawah biar gue bisa tau genre apa lagi sih yang diusung lagi sama GFRIEND soalnya kan baru yang sedikit melin apa rada keluar jalur tuh magung menurut gue guys sisanya tuh lebih ke anime anime gitu guys oke sekian dari gue thank you for watching jangan lupa untuk like share and comment di video jangan lupa untuk pencet tombol subrek guys thank you for watching bye bye